Halo dan selamat datang kembali lagi bersama saya Azga Velabib Di video kali ini saya akan sharing seputar yaitu tutorial dari proyeksi ortogonal Dimana terdapat dua proyeksi yaitu ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa Disini saya akan memberikan tutorial perbedaan secara rinci dan detail Dari perbedaan antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa Karena ada banyak dari teman-teman yang bertanya terkait dengan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa Untuk dijelaskan lagi detailnya seperti apa, perbedaannya secara berdasar itu seperti apa Oke di video ini saya akan bahas tuntas Langsung aja kita mulai, kita buka software Autodesk Inventor Oke disini saya sudah punya beberapa objek yang nantinya akan saya bedakan bisa antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa Langsung aja Oke kita masih menunggu software dari Autodesk Inventor Oke kita masih menunggu disini membuka dari software Autodesk Inventor Profesional 2015 Oke masih menunggu teman-teman Oke dimana proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa tersebut termasuk anak dari proyeksi ortogonal Proyeksi ortogonal itu proyeksi apa? Proyeksi ortogonal itu adalah proyeksi dua dimensi yang digunakan sebagai gambar kerja atau gambar desain Karena proyeksi ini didapatkan dengan cara memproyeksikan setiap sisi benda atau objek gambar dari arah tegak lurus bidang yang diproyeksikan Sehingga mengasihkan bentuk dan ukuran yang sama persis dengan aslinya Nah maka disebut ada dua proyeksi yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa Nah apa aja perbedaannya ini Ini udah membuka nah ini kita tahu disini ada gambar objek tiga dimensi ya teman-teman Bisa teman-teman lihat ini agak lemot ini mungkin karena banyak file disini Oke ini adalah engine crankshaft ya Masuk mempunyai part disini kita coba ke gambar dua dimensi untuk menampilkan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa Oke kita lari ke ini Nah kita buka ini Kita cari ke ini Kita coba buka yang 2D nya dari Autodesk Inventor Oke Kita buka ke dalam fitur dua dimensi Autodesk Inventor Nah disini kita hapus aja semua ini Oke 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 Nah ini kosong ya ini artinya adalah kertas gambar doang Kita mau mengidentifikasi dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa Kita masukkan gambar objek tiga dimensinya terlebih dahulu Kita cari disini Misalnya Ada disini Kita cari file nya teman-teman Kita cari disini Isis Kita buka ini saja Kita buka beberapa Nah Kita buka itu saja Kita cari buka lagi teman-teman Lebih biasa jadi kita buka lagi teman-teman kita buka disini ada sub support 3 dimensi oke kita buka lagi satu lagi yaitu sliding oh maaf kita cukup 3 aja disini oke kita akan tampilkan yaitu gambar dari apa itu isometric view biar jelas ya gambarnya seperti apa isometriknya seperti ini nah seperti ini teman-teman nah seperti ini kita hapus oke ini juga isometric view harusnya nah seperti ini yang ini juga kita isometric view disini oke kita di sub supportnya kita nah seperti ini nah ini bisa dilihat ini adalah pandangan belum pasti ya artinya ini cuma gambar isometric view dimana ada isometric dimetrik dan miring ya dimana ini tersebutnya 30-30 derajat oke disini kita akan identifikasi dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa saya akan contohkan beberapa gambar kita akan contohkan beberapa gambar kita akan contohkan beberapa gambar oke kita mulai dari ini sub support tapi sebelumnya kita lihat sendiri pengertian dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa ya dimana proyeksi Amerika itu sering disebut yaitu proyeksi pada kuadran 3 ya dimana untuk proyeksi Eropa yaitu proyeksi pada kuadran 1 kita lihat secara detail dari penjelasan gambar berikut ini kita lihat disini ada proyeksi Eropa disini gambar dari proyeksi Eropa 3 dimensinya nah ini gambar dari penduk 3 dimensinya kita tahu sendiri padangan depan disini sudah jelas dari padangan sini adanya padangan utama atau menampilkan semua atau keseluruhan untuk menampilkan objek tersebut padangan kiri yaitu dari sini ya dari sini cuma dibalik ya disini nah ini perbedaan yang jelas signifikan artinya proyeksi Eropa disini yaitu untuk padangan kiri atau samping kiri samping kanan itu kebalik dan juga padangan atasnya disini padangan atasnya harusnya kan berada di atas dari padangan depan disini cuma ditaruh di bawah disini artinya berkebalikan dari proyeksi Amerika kalau proyeksi Amerika itu sudah jelas dan ini sudah pasti dengan arah pandangan kita nggak dirubah pandangannya nah disini juga padangan atas juga berada di atas dari padangan depan samping kanan juga berada di samping kanan dari proyeksi dari padangan depan ya dimana sudah jelas disini kalau proyeksi Eropa padangan samping kiri berada di samping kanan dari padangan depan selain pandangan atas dari proyeksi Eropa yaitu berada di sebelah bawah dari pandangan depan ya nah itu jelas berbeda banget kita tampilkan disini aja misalnya saya punya contoh gambar ini self support oke disini kita akan apa itu kita akan identifikasi ya kita base disini gambar disini self support oke nah ini ya ini adalah padangan apa padangan utama ya disini ini juga bisa padangan utama bisa padangan atas ya ini masih kita tarik disini nah seperti ini ini artinya dua padangan saja itu sudah cukup ya untuk menampilkan dari objek disini gak usah padangan samping kanan atau samping kiri karena dua padangan baik itu padangan depan dan padangan atas sudah cukup nah semisal kalau kalian ingin membuat pandangan depan atau maaf untuk membuat proyeksi Eropa yaitu bisa menggunakan dua padangan disini artinya ketika kalian ingin proyeksi Eropa berarti ini adalah pandangan depannya pandangan utamanya berada di atas sini ya sedangkan pandangan atasnya yaitu disini ini ini bisa dikategorikan proyeksi Eropa kalau proyeksi Amerika sudah jelas ini adalah pandangan depan dari sini dan ini adalah pandangan atasnya sudah jelas kalau proyeksi Eropa pandangan atasnya kita melihat di sini ini adalah pandangan atas dengan pandangan depan yaitu di sini artinya kita balik di sini yaitu pandangan depannya berada di sini sedangkan pandangan atas harusnya berada di atas sini ditaruh di bawah sini nah untuk lebih jelasnya lagi kita mulai coba ke gambar yang nomor 2 ini oh maaf nomor 2 sekiranya sama ini ya dari nomor 1 yaitu sama-sama 2 pandangan sudah cukup disini oke nah ini misal pandangan depan dan ini adalah pandangan atas nah ini adalah proyeksi Amerika ya bisa ya karena disini pandangan depannya disini pandangan atasnya berada di atas sini artinya ini juga 2 pandangan juga sudah cukup gak usah pandangan samping kanan maupun samping kiri karena 2 pandangan sudah mewakili dari objek engine crankshaft kali ini ya artinya kalau kita mau membuat objek ya kita harus apa teliti atau sesuai kebutuhan apakah ini 2 pandangan cukup atau 3 pandangan cukup kalau sesuai gambar disini 2 pandangan sudah cukup padangan depan dan padangan atas kita identifikasi kalau proyeksi Amerika sudah jelas ini adalah padangan depan dan ini adalah padangan atas sesuai ini adalah depan ini atas kalau proyeksi Eropa justru maka kebalikannya ini adalah padangan depan dan ini adalah padangan atasnya berada di bawah dari padangan depannya oke untuk lebih jelas dan detail yaitu di gambar sliding block kali ini ya ada 3 pandangan kali ini oke kita mulai disini kita base aja ini kita pilih sliding block oh maaf nah padangan depannya kita kita cari yang ini aja nah ini merupakan padangan depan oke nah ini adalah padangan atas ini ini adalah padangan samping kanan nah disini sudah jelas ya perbedaannya juga sangat ketara sekali ini 3 pandangan karena 2 padangan gak cukup untuk menampilkan keseluruhan dari objek sliding block kali ini ini adalah proyeksi Amerika sesuai dengan kuadren 3 ya disini ya ini adalah padangan depan padangan samping kanan dan padangan atas ya dimana ini adalah depan samping kanan dan samping kanan letaknya juga sesuai dengan gambar kali ini ya depan atas dan kanan oke kalau di proyeksi Eropa justru kebalikannya ini ditaruh disini dan ini ditaruh di bawah nah disini nah disini itu artinya proyeksi Eropa yaitu kuadren 1 nya kosong ya dimana untuk pandangan samping kanan harusnya kan berada di kanan kalau di proyeksi Amerika ini ditaruh di sebelah kiri dari pandangan depannya sedangkan pandangan atas harusnya berada di atas kalau di proyeksi Amerika ditaruh di bawah artinya kembalikan untuk padangan depannya juga udah jelas berada di kuadren 1 atau kuadren 3 tergantung dari masing-masing proyeksi baik itu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa kalau proyeksi Amerika berada di kuadren 1 untuk pandangan depannya sedangkan kalau di proyeksi Eropa berada di kuadren 3 maka dari itu istilah juga berbeda kalau di proyeksi Amerika itu proyeksi pada kuadren 3 sedangkan di proyeksi Eropa yaitu proyeksi pada kuadren 1 dari beberapa gambar hal ini juga udah jelas ya dimana perbedaan dari proyeksi Amerika dan Eropa juga udah sangat terlihat sekali dimana perbedaan perbedaan mulai dari cara pandang kita dari proyeksi Eropa dan juga cara pandang kita dengan proyeksi Amerika dimana perbedaan juga terlihat jelas karena proyeksi Amerika itu udah sesuai dengan harfiannya kita melihat suatu benda sedangkan di proyeksi Eropa yaitu perbedaannya di selain pandangan depan baik itu di samping kanan atau kiri dan juga baik itu pandangan atas atau pandangan bawah itu dibalik letak posisinya ya kalau pandangan atas ya kita terus di pandangan bawah kalau di pandangan samping kanan dan itu merupakan hal mendasar dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa ya dimana ketentuan-ketentuan juga sangat nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk dasarnya juga seperti ini yang saya ketahui yang saya pahami dan saya juga pelajari untuk proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa modo apa untuk simbolnya juga udah berbeda kalau disini artinya itu proyeksi Amerika ya disini ya kalau ininya yang panjang ini ditaruh disini dan ini ditaruh disini nanti kesini gini itu adalah proyeksi Eropa untuk simbolnya dan itu kenapa karena ya kita pandangan misal lingkaran ini kita proyeksikan ya ini sesuai pandangan kita dari sini sedangkan proyeksi Amerika dari sini ke atas ke besar di di kebalikannya oke saya rasa cukup untuk penjelasan dari tutorial proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa kali ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya langkah banyak yang kalian dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan klikkan loncengnya agar kalian ketikkan video lebih menarik inspiratif dan tentunya lebih produktif dari channel ini thanks for watching saya Aska until next time and bye bye